Oke guys, kembali bersama saya di channel Alin Skisel Kali ini kita kedatangan HP dengan tipe OPPO A12 Ya, ini dia guys, OPPO A12 Dengan kondisi user minta ganti LCD plus baterai Oke, langsung saja kita buka slot SIM card-nya Kemudian kita mencoba untuk membuka casing belakangnya Ini dia guys, kita mencoba untuk membuka casing belakangnya Ya, ini dia guys, sudah terbuka ya Nah, dapat anda kesaksikan fingerprint-nya itu sudah putus soketnya ya Ya, kemudian kita akan mencoba untuk membuka satu persatu bob-nya ya guys Untuk tutup mesinnya ya Ya, kemudian kita akan mencoba untuk angkat tutup mesinnya Ya, kemudian kita lepaskan soket baterai Soket LCD Oke, kemudian kita akan mencoba untuk angkat baterai-nya Nah, ini dia guys, sudah lepas baterai-nya ya Dapat anda saksikan juga di baterai-nya ini Sudah sobek ya Ya, itu dia sudah sobek Soket dari baterai-nya itu Oke, langsung saja kita mencoba untuk angkat LCD dengan menggunakan blower ya guys Nah, ini dia guys, saya gunakan blower Tujuannya saya menggunakan blower di sini untuk melelehkan lem ya Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menekan di lubang LCD itu pelan-pelan ya Nah, ini dia guys, sudah saya tekan dan langsung saya buka LCD-nya dengan menggunakan congkel LCD-nya Oke Oke, musiknya juga asik ini Oke Kemudian kita mencoba untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih ada di frame-nya Dan kemudian saya menggunakan sikat gigi untuk membersihkan dubu-dubunya ya Oke, saya mencoba untuk melepaskan kabel jaringan di sini juga Dan saya juga melepaskan ya Mesin ya maksud saya mesin Biar kita aman untuk memasang LCD Oke, ini dia guys Nah, kemudian kita akan mencoba untuk memberikan lem LCD pada frame-nya Oke Kita pergunakan lem LCD secukupnya Saya agak memberikan di tengahnya sedikit ya lem LCD supaya kuat Oke, ini LCD baru ya guys Dengan merek Zevan Nah, ini dia Zevan Oke Ini dia guys Perlu diperhatikan juga Saya harap ya Dilepaskan atau dicopot Kertas yang ada di belakang itu Nah, ini dia guys Saya sedang melepaskan kertasnya Nah, kemudian Langsung saya rapikan Socket atau flexible LCD Nah, ini dia guys Sudah saya rapikan Oke Kemudian Kita akan mencoba memasang LCD pada frame-nya Oke Ini dia guys Dipasang Oke Ya, sambil dirat-erat ya Supaya merapat Atau presisi Oke Langsung saja kita berikan karet pengikat ya Tujuannya Saya memberikan karet untuk Merapatkan lem Oke Langsung saja video ini Saya skip Kita menunggu sekitar 15 menit ya Tanpa mengurangi Durasi panjang Langsung saya skip video ini ya Oke, setelah 15 menit Kita menunggu Langsung saja Kita melepaskan satu persatu karet tadi ya Oke, kemudian Kita akan mencoba untuk Memasang kembali Sperpot Atau Memasang Komponen-komponen handphone yang sudah kita copot tadi Ya, pertama Saya memasang Mesin-nya Dan langsung saja Saya pasang Socket-nya Oke Socket LCD Socket penghubung dari Tapan cas Dan juga Harap dipastikan nanti Socket LCD-nya itu ya Harus terpasang Dan dirapikan juga ya Ya Ini dia guys Saya sedang merapikan Socket LCD Oke Kemudian Saya akan Mencoba untuk Memasang lagi Socket Jaringan Nah, ini dia guys Socket jaringan Harap dipasang dengan Benar ya Dan Terpasang di Tempat Tatakannya itu Oke Ini dia guys Sudah terpasang Oke Kemudian Kita Mencoba Ambil Baterai lamanya Nah Dapat anda saksikan ya Ini Sudah Sobek ya Atau sudah koyak Dari User ini Dan User minta ganti Untuk Baterai baru Nah, ini dia guys Saya sudah Membeli Baterai Baterai Barunya Dengan Tipe yang sama Nah Langsung saja Kita Pasang Di Pelindung Baterainya Kita kasih Plastik pelindungnya Ya Oke Nah, ini dia guys Sudah Saya pasang ya Oke Tinggal Memasang Di Di tulang Handphone Oke Kita langsung Pasang ya Oke Ini dia guys Sudah terpasang Dan Langsung saja Saya Pasang Konektor Atau soket LCD Soket Baterainya Oke Itu dia guys Saya pasang Soket Baterainya Oke Itu dia guys Sudah terpasang ya Dan Langsung saja Saya menekan Tombol On off Tombol powernya Kita coba Apakah Handphone nya Sudah Menyala atau enggak Ya Ini dia guys Ada logo Oppo ya Oke Sambil menunggu Untuk masuk ke Menu berikutnya Langsung saja Kita Memasang Tutup Belakang Dari mesinnya Oke guys Ini dia guys Kita pasang ya Sambil Dirapikan ya Supaya Terpasang Dengan benar ya Tutup Belakang Dari Papan Mesinnya Oke Kemudian Kita akan mencoba Untuk Memasang Bobnya Satu persatu Ya guys Nah Ini dia guys Satu persatu Bobnya Saya pasang Nah Kemudian Ini dia guys Venture printnya Ini Sudah Putus Dari user Ya Dan langsung saja Kita pasang saja Di Tutup Belakangnya Oke Kita Pastikan Semuanya Tombol On off Karet Tombol On off Sudah Terpasang Dan langsung saja Kita pasang Tutup Belakangnya Oke guys Nah ini dia guys Saya Sudah Memasang Dan tinggal Memasang Slot Sim cardnya Oke Itu dia guys Sudah Selesai Tinggal Tuan mengambil Handphone nya Oke Demikian tutorial Dari Alinsky Cell Salam Teknis Sinias Terima kasih Oke Anak Tuan Nda Terima kasih.